Jadi aku tuh, ya udah anggap, ya sayang banget lah sama Mas Tukul. Makanya pas denger Mas Tukul sakit, yang lucunya lagi, pas suami aku yang tugas. Jadi, aku tau Mas Tukul sakit juga dari suami aku. Mas itu ada suami aku waktu itu. Ada suami aku terus, Mas Tukul diginiin sama suami aku. Mas, Mas ini suaminya Vega. Mas Tukul gak ngenalin. Terus, akhirnya pas udah selesai dioperasi, Mas Tukul gini-giniin perut suami aku. Mas, aku gendon-gendon, sekolah dibercandain Mas Tukul. Baru Mas Tukul ketawa. Jadi, ya, sayang itulah, Masya Allah. Alhamdulillah kan sekarang ketemu nih Vega, dan keadaan Mas Tukul juga sudah berangsur sama bayi. Tadi masing-masing udah Vita udah ungkapin, Jovan udah ungkapin. Kalau Ega pengen ngungkapin, langsung mau terima kasih harapannya Ega buat Mas Tukul. Apa yang pengen Ega ucapin langsung kepada Mas Tukul dari lubuk hati Ega yang paling dalam? Apa ya, A? Ya, yang sekarang cuma pengennya Mas Tukul. Ngomong langsung dong. Biar tadi, biar kita kasih semangat. Mas Tukul tuh sebenernya gak suka loh, nangis-nangis gitu. Karena dia orangnya tuh ceria. Orangnya optimis. Makanya Mas Tukul sekarang bisa sehat begini tuh sebuah mukzizat buat aku. Aku juga senang banget. Karena mungkin kalau gak didampingin sama anaknya Mas Tukul, dengan Jovan, Kakak Vita. Itu Masya Allah banget bisa perkembangannya tuh seprogresnya sebaik ini tuh bersyukur banget. Jadi aku, aku senang Mas Tukul. Mas Tukul sekarang udah, udah bisa kembali ke layar kaca. Sehat ya Mas Tukul? Terima kasih.